Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Matius 5 ayat yang ke 7 sampai 16, Matius 5 ayat 7 sampai 16, Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersuka cita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan bapamu yang di sorga, sahabat suara kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah, Matius 5 ayat 13 dan 16. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan bapamu yang di sorga. Nah, judul renungan kita hari ini adalah, menjadi terang bagi Tuhan, ditulis oleh, Sochitel Dickson. Sahabat suara kasih, ketika saya dan suami bersiap-siap untuk pindah ke kota lain. Saya ingin memastikan bahwa kami tetap bisa berhubungan, dengan anak-anak lelaki kami yang sudah dewasa, saya menemukan sebuah hadiah yang unik. Lampu persahabatan yang terhubung secara nirkabel dengan internet, dan dapat dinyalakan dari jauh. Sewaktu memberikan hadiah itu kepada anak-anak, saya menjelaskan bahwa lampu mereka akan menyala. Saat saya menyentuh lampu saya di tempat kami, lampu yang menyala akan mengingatkan mereka, pada kasih sayang dan doa saya untuk mereka. Sejauh apapun jarak memisahkan kami, satu sentuhan pada lampu mereka, akan menyalakan juga lampu di rumah kami. Meski kami tahu tidak ada yang dapat menggantikan kontak fisik dan tatap muka, kami dapat berbesar hati dengan mengetahui, bahwa kami dicintai dan didoakan. Setiap kali lampu-lampu tersebut menyala, semua anak Allah memiliki hak istimewa, untuk membagikan terang dari roh kudus. Kita ditetapkan untuk hidup sebagai mercusuar, yang memancarkan pengharapan kekal, dan kasih Allah yang tak bersyarat. Ketika kita memberitakan Injil dan melayani sesama, kita menjadi lampu yang terang benderang dan saksinya yang hidup, setiap perbuatan baik, senyum ramah, kata-kata yang membangun, dan doa yang tulus akan mengingatkan orang lain pada kesetiaan Allah, dan kasihnya yang tak bersyarat dan mengubahkan hidup. Sahabat suara kasih, bagaimana Anda dapat menjadi terang bagi Kristus? Menyatakan kasihnya kepada orang-orang di sekitar Anda minggu ini, bagaimana Anda dapat memancarkan kasih Allah, ketika melayani orang-orang yang tidak mengenalnya. Marilah kita renungkan, kemanapun Allah memimpin kita, dan bagaimanapun cara kita melayani dia, kita dapat dipakai olehnya, untuk menolong orang lain bersinar bagi dia. Ketika Allah lewat rohnya, memberikan terang yang sesungguhnya, kita dapat memancarkan terang dan kasih dari kehadirannya. Bapak, penuhilah kami dengan kebenaran dan cintamu yang sempurna, supaya kami menjadi terang yang bersinar bagi kemuliaanmu, dengan mengasihimu dan sesama kami, dimanapun kami berada. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan, pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita, memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur, Bapak, untuk pertolonganmu, penyertaanmu, dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur, Bapak, untuk kebaikanmu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firmanmu. Pada pagi hari ini ya, Bapak, kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapak, Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah, yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapak, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, Amin.